ini dia guys proses perendaman kedelainya selama semalam jadi aku rendam dulu dia selama semalaman dan besok baru aku kupasin kulitnya guys bantuin ya guys good morning guys selamat pagi dari Amerika aku baru bangun dah 30 menit yang lalu dan sekarang aku mau lanjutin ngerjain tempe guys mau kupasin kulitnya yang udah aku rendam tadi malam bantuin ya guys ngupasin kedulai kayak gini guys kalian yang punya resep tempeh komen ya di bawah dimasak apa enaknya bersyukurnya guys di sini masih ada yang jual kedelai dan ragi tempe jadi aku masih bisa makan tempe di sini guys walaupun harus bercapek-capek dulu bikin nih kedelainya di remes-remes kayak gini dulu guys aku aku masih tinggal di sesetan di Bali ya di salah satu sudut kota di Denpasar namanya sesetan kosan aku itu deket dengan pabrik tempe yang bikin tempenya orang Jawa jadi aku sering banget dan seneng banget beli tempe penyet yang ada di tempe penyet ke situ beli dan murah pula karena tetangga kan dan enak tempenya fresh baru jadi langsung bisa aku beli 5.000 itu dapat 3 tempe guys murah kan waktu masih di Bali itu aku sering banget dan seneng banget beli tempe penyet yang ada di warung-warung tenda itu guys murah komplit ada tempe tahu terong ada yang pakai telur juga kadang ada yang pakai ikan asin terus sambalnya pedes mantap guys pakai lalapan ini lumayan berjam-jam ini lumayan berjam-jam lho mumpasinnya guys kalian mau bantuin gak bantu doa ya supaya aku sabar dan kuat beginilah suka dukanya tinggal di luar negeri guys kalau pengen makanannya Indonesia apalagi yang autentik gitu kayak tempe harus rajin-rajin bikin harus rajin harus nyiapin waktu kalian 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 yang di Indonesia bersyukurlah apapun makanan apapun yang kalian inginkan gampang dicari gak usah masak gak usah bikin gak usah capek-capek juga sudah ada yang jual yang kemal yang mau hanya dirimu tapi tak begini keadaannya yang ku mahu hanyalah cintamu pernah ku bicara tentang cinta namun bagimu hal yang biasa seolah kau tak pedulikan ku jauh jauh sudah kau banyak berubah pernah ku bicara tentang cinta namun bagimu hal yang biasa seolah kau tak berulingkanku, jauh sudah kau banyak berubah kamu pasin peduli gini guys, aku sukanya sambil nyanyi-nyanyi biar gak bosen kadang dengerin musik gitu guys nah ini kedelanya udah bersih sekarang guys, terus aku mau rebus dia selama 45 menit kedelanya udah mateng guys, sekarang aku mau proses pendinginan dibuang dulu airnya ya nah dibiarkan dingin seperti ini guys selama 2 jam kira-kira sebelum aku kasih ragi nah sekarang kedelanya sudah dingin aku mau kasih dia ragi jadi kedelanya dipastikan benar-benar dingin ya sebelum diragikin guys kalau dia masih panas nanti gagal tempenya ini raginya guys made in Indonesia ini produk Indonesia guys 1 sendok tes aja tes aja ini 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 nggak nggak ada daun jadi aku paksinya plastik yang kecil-kecil seperti ini selamat menikmati dapetnya empat bungkus tiga yang kecil setelah ini harus dilubang-lubangin dia pakai tusuk gigi biar sirkulasi udaranya ada kayak gitu sudah kurang lupa kayaknya nih jadi guys dapet empat sekarang aku mau simpan dia di tempat yang hangat dan gelap di laci meja selama tiga hari baru dipanen aku penyatahin cek guys ini dia guys hasil tempe yang aku bikin udah jadi yeay keseneng banget deh nanti aku bisa bikin tempe goreng guys or tempe penyet haha yaa 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 yaa